selamat menikmati tetap semangat ya walau belajar di rumah saya akan menemani kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui video ini hari ini kita belajar tema 6 sub tema 34 dimana di dalam tema 6 sub tema 34 ini kita akan belajar tentang kita sudah pernah belajar tentang tes percakapan tentang wawancara tentang apa itu membuat kalimat atau karangan berdasarkan gambar nah di pembelajaran kali ini kita akan belajar lebih menurutkan kepada gambar seri ya bagaimana kita mengarang menulis sebuah karangan berdasarkan gambar seri tapi juga nanti ada juga yang kita belajar bagaimana kita menuliskan kosa kata terkait dengan energi dan perubahannya pada pada teks percakapan pada teks rumpang ya juga menjawab pertanyaan bacaan anak-anak sudah disiapkan alat tulisnya buku modulnya baik kita sebelum kita mulai belajar nah ustadz berharap nanti ketika belajaran selesai kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di modul ya dimana soal-soal itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini kita doa dulu ya anak-anak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim babi srahmim sallari waya sri amri wakil utatam lelisani ya pahil buchirohmati ya rahmatullah 20 Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar materi bahasa nisya tema 6 sub tema 3 dan 4 isinya yang ditekankan materinya adalah materi wawancara dan gambar seri. Anak-anak, kalian telah belajar tentang kosa kata atau istilah dan informasi tentang energi alternatif dari teks. Nah, apa saja sih? Jadi yang kita pelajari ya, tentang kosa kata atau istilah yang terkait dengan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Nah, untuk materi ini ada energi alternatif dan juga nanti di subtema 4 itu ada materi cara penghematan energi. Nah, materi-materi ini dapat kalian baca di buku tema Dignas, tema 6, subtema 3 dan 4. Banyak informasi yang kalian dapatkan di situ tentang apa itu energi alternatif, apa itu bagaimana menghemat energi ya. Dapat kalian baca sendiri sebagai aneh yang cedas dan kreatif. Insya Allah harus rajin membaca ya. Nah, di sini ustadah akan langsung pada materinya yaitu kosa kata atau istilah yang terkait dengan energi alternatif dari teks. Nah, kamu lihat gambar di depan ini anak-anak. Ini ada gambar apa? Ini kemarin kincir angin. Ya, dari gambar ini kita bisa melibukkan bahwa ini kincir angin. Ini kincir angin terdiri dari dua kata ya. Nah, kalau terdiri dari dua kata itu namanya istilah. Yang kedua, nah ini gambar biogas. Kemarin ustadah sudah terangkan sedikit ya tentang apa macam-macam sumber energi. Nah, ini biogas juga termasuk sumber energi anak-anak, tapi sumber energi alternatif. Apa biogas itu? Biogas itu adalah kotoran ternak, terutama sapi di sini ya, kotoran ternak sapi itu diolah menjadi energi alternatif yang bisa menyalakan kompor, pengganti gas ya, atau minyak tanah ya. Nah, namanya biogas. Nah, ada lagi energi alternatif lain yang memanfaatkan energi surya atau matahari yang namanya panel surya, seperti ini. Ya, ini gambar panel surya. Panel surya ada dua kata, tetapi mempunyai satu arti, ini namanya istilah. Kalau biogas namanya kosa kata. Kalau dua kata jadikan satu, tapi mempunyai pengertian yang satu, itu namanya istilah. Nah, untuk mendapatkan informasi bisa melalui wawancara. Kalian kemarin sudah di semester satu sudah belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab untuk mendapatkan informasi. Nah, supaya mendapatkan informasi, bagaimana caranya? Kita perlu menyusun pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan apa saja? Ya, pertanyaan yang terkait dengan topik wawancara. Memakai kata tanya. Kalian sudah tahu tahu apa kata tanya itu? Apa kita bisa biasa menyebut dengan adik simba? B, A, apa? B, di mana? Simba, mengapa? Simba, bagaimana? B, berapa? Ya, adik simba, B. Adik K, kanya kapan? Nah, dari kalimatannya yang kita susun, maka kita melakukan wawancara kepada siapa? Pada narasumber. Setelah kita mendapatkan dengan narasumber, maka kita menulis laporan hasil wawancara. Semester 1 ke Mei sudah belajar ini ya. Oke, sekarang coba langsung ke struktur laporan hasil wawancara. Apa saja yang ada dalam struktur laporan hasil wawancara? Yaitu latar belakang masalah. Jadi, apa yang menjadi alasan kita untuk melakukan wawancara? Nah, kita enggak mungkin ucuk-ucuk wawancara, kan? Tapi harus ada alasan, harus ada motif, mengapa kita melakukan wawancara? Itu namanya latar belakang masalah. Kemudian, tujuan wawancara. Nah, mengapa kalian mengadakan wawancara? Pasti ada tujuan, tujuannya. Nah, setelah ada latar belakang alasannya, kemudian ada tujuannya, baru mencari tema wawancara. Tema wawancaranya apa? Nah, setelah tema wawancara sudah diketahui ya. Nah, kemudian latar wawancara maksudnya itu seperti yang di nomor 1 ya. Tapi ini lebih narasumber siapa yang harus kita tentukan atau kita temui. Nah, itu ya. Itu harus pakai, mengapa kita melakukan wawancara itu ya, memakai latar wawancara. Kemudian, yang kelima, pelaku wawancara. Ada narasumber, ada pewawancara. Jadi, di laporan nanti ada narasumbernya siapa, pewawancara siapa. Nah, yang terakhir, hasil wawancara apa saja? Hasilnya itu adalah jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Itu ditulis di hasil wawancara. Nah, kemudian ada simpulan. Ya, nanak, tentang teks wawancara ini bisa kalian toleh nanti di kelas 4 ya. Durangi lagi materi di kelas 4. Kita hanya sekilas saja membahasnya. Nah, di dalam subtema 3 dan 4 ini, nanti kita akan belajar, terutama yang subtema 4 ya. Akan kita belajar di subtema 4. Ustazah, meringkas dari pertanyaan ini ya. Apa yang dimaksud dengan teks penghematan energi? Kemudian, apa saja kosa kata yang berkaitan dengan penghematan energi? Nanti matematik di subtema 4 ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan gambar seri? Nah, ini materi pokok kita ya. Dapatkah informasi penghematan energi disampaikan melalui gambar seri? Nah, ini semua sudah bisa dijawab dan kita tinggal membahasnya. Apa yang dimaksud teks penghematan energi? Teks penghematan energi adalah teks yang berisi informasi tentang cara menghemat energi. Apa saja kosa kata yang berkaitan dengan penghematan energi? Kosa kata yang, contoh kosa kata penghematan adalah hemat, boros, manfaat, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan gambar seri? Gambar-gambar yang saling berkaitan, yang memiliki jalan cerita, merujuk satu tema. Dapatkah informasi penghematan energi disampaikan melalui gambar seri? Dapat, untuk menceritakan suatu rangkaian kejadian, cara menghemat energi melalui tokoh atau obyek dan peristiwa dalam gambar. Nah, sekarang satu-satu kita bahas ya. Apa yang dimaksud dengan teks penghematan energi? Teks penghematan energi adalah teks yang berisi informasi tentang cara menghemat energi. Kita nanti akan belajar tentang kosa katanya. Kemudian belajar bagaimana membuat kalimat dari kosa kata ini. Kemudian kita bisa menulis. Setidaknya menulis satu paragraf. Satu paragraf. Kemudian bisa mempresentasikannya. Maksudnya, mengomunikasikan dengan secara lisan. Tentang teks yang berisi cara menghemat energi. Nah, apa saja kosa kata yang berkaitan dengan penghematan energi? Kosa kata tentang penghematan energi dapat kita temukan pada teks maupun gambar seri. Kosa kata itu dapat kita temukan pada teks maupun gambar seri. Contoh kosa kata, seperti tadi, hemat, boros, manfaat, mengurangi, dan lain-lain. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gambar seri? Gambar seri adalah gambar-gambar yang saling berkaitan yang memiliki jalan cerita merujuk satu tema. Dapatkah informasi tentang penghematan energi disampaikan dalam bentuk gambar seri? Gambar seri juga dapat dijadikan untuk menyampaikan informasi mengenai penghematan energi. Gambar seri dapat dibuat menceritakan suatu kejadian yang menggambarkan cara menghemat energi. Bagaimana gambar seri dapat menyampaikan informasi mengenai penghematan energi? Nah, informasi mengenai penghematan energi dapat disampaikan mulai tokoh atau obyek dan peristiwa dalam gambar. Kesimpulan materi tema 6 muatan bahasa Indonesia adalah untuk menggali informasi tentang energi dan perubahannya, kita harus memahami arti kosa kata itu dulu. Dan kemudian kalimat yang ada dalam teks supaya dapat kita komunikasikan kembali baik secara tulis maupun secara lisan sesuai dengan E, Y, D yaitu ejaan yang bisa purnakan. Alhamdulillah pengantar materi ustada, video pengantar materi ustada untuk tema 6, tema 2, 3, itu tema 3, 4 ini ustada akhiri. Setelah itu kita membahas soal-soal yang ada di modul bersama wali kelas kalian masing-masing ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditenilkan di wali kelas masing-masing. Semoga bermanfaat terbekah. Ustada akhiri. Untuk penugasan, nanti diinformasikan wali kelas masing-masing ya. Sudah akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.